Kami berharap Anda masih akan tetap bersama kami untuk beberapa menit ke depan karena kami akan menghadirkan seorang narasumber yaitu Bapak Dr. Ignas Kleden Beliau adalah pengamat sosial yang tinggal di Jakarta Selamat siang Pak Ignas Selamat siang Mungkin pertanyaannya harus bukan begitu tapi saya kira masyarakat Indonesia harus disiapkan Jadi bukan karena kita siap lalu kita mengintroduksikan satu sistem baru Tapi sistem ini dianggap lebih demokratis dan karena itu masyarakat memang harus disiapkan Karena itu perlu adanya sosialisasi ya Pak berkaitan dengan kesadaran politik rafian Betul sekali Dan masyarakat harus diberikan semacam penjelasan bahwa Apa namanya Pemilihan langsung ini merupakan satu perkembangan yang luar biasa karena Mereka langsung terlibat di dalam rekrutmen dari penimpin-penimpin politiknya Jadi bukan lagi rekrutmen elit politik melalui perwakilan tetapi rekrutmen melalui Atau oleh rakyat sendiri secara langsung Apakah itu berarti pemilihan langsung dalam pemilu mendatang merupakan suatu peningkatan dari demokrasi Kehidupan demokrasi di Indonesia Pak? Jelas, itu merupakan peningkatan karena tanggung jawab terhadap pembentukan elit Dan tanggung jawab terhadap pemimpin-pemimpin politik di masa datang itu ada di tangan rakyat secara langsung Bukan lagi di tangan laki-laki rakyat seperti dulu Jadi peranan masyarakat dan peranan rakyat di dalam rekrutmen pemimpin-pemimpinnya itu sudah bersifat satu partisipasi yang langsung Bukan lagi satu partisipasi yang diwakilkan Nah, dalam pemilu mendatang juga selain rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung Juga hadir sebuah lembaga baru dalam sistem ketentangan negaraan Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Apakah kehadiran hal-hal yang baru ini akan membuat kehidupan politik di Indonesia ke depan akan lebih stabil? Sangat tergantung dari prestasi DPD sendiri Jadi adanya sebuah institusi baru sudah jelas harus kita lihat Apakah institusi baru itu juga disertai dengan kinerja dan prestasi yang dimaksudkan Dan tidak diselewengkan oleh vested interest Kalau kita melihat dari tujuannya memang kelihatan bahwa DPD adalah salah satu lembaga yang ingin mengisi atau menjembatani jurang yang besar diantara politik yang terlalu dikuasai oleh partai politik Dan politik yang lebih berpihak pada aspirasi dari daerah-daerah dan dari para konstituen politik Jadi mereka yang duduk di dalam DPD ini kemudian mempunyai kontak yang langsung dan juga akuntabilitas lebih langsung terhadap konstituen yang memilih mereka Jadi ini saya kira satu niat yang sebetulnya baik Tetapi bagaimana itu akan mendatangkan manfaat Itu sangat tergantung dari kinerja orang-orang DPD sendiri Apakah mereka kemudian tidak menyelahgunakan lembaga ini untuk vested interest mereka Dan menjalankannya sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam undang-undang Nah baru-baru tahun lalu kan sudah ada otonomi daerah ya Pak untuk membuat kepentingan daerah itu bisa terpenuhi paling tidak Nah muncul lagi DPD ini Apakah kesemuanya ini akan mengakumpulasi kepentingan daerah mengingat fungsi DPD ini sangat dibatasi di dalam lembaga legislatif itu sendiri Jadi dua langkah itu otonomi daerah dan pembentukan DPD itu adalah usaha secara politik untuk mengatasi dua gap, dua jurang, dua kesenjangan di dalam politik Indonesia Kesenjangan pertama adalah kesenjangan di antara politik nasional pada tingkat pusat dan politik di daerah Dan kesenjangan kedua adalah kesenjangan di antara politik yang terlalu dikuasai oleh partai-partai politik Khususnya partai politik besar dan politik yang memihak aspirasi daerah Otonomi daerah adalah langkah untuk menjembatani kesenjangan pertama Yaitu kesenjangan di antara politik nasional yang sangat sentralistis sebelumnya dan politik daerah Sedangkan DPD itu dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan di antara politik yang dikuasai oleh partai-partai saja Dan politik yang memihak aspirasi daerah Tetapi tidak banyak masyarakat yang berminat untuk menjalankan diri menjadi anggota DPD Ini pengaruh apa ya? Saya kira sebab yang pertama mungkin sosialisasi lembaga baru ini belum terlalu meluas Yang kedua mungkin juga karena berpendang DPD pada saat ini dibandingkan dengan berpendang DPR Itu relatif masih lebih kecil Jadi misalnya di dalam rancangan undang-undang nasional keterlibatan mereka itu kan sangat terbatas Tapi memang menurut desain yang ada dalam undang-undang DPD ini memang lebih mengkonsentrasikan perhatian dan kegiatan yang kepada otonomi daerah Kepada kegiatan dari daerah bukan pada kegiatan pada tingkat nasional Nah kalau itu dilaksanakan secara maksimal saja Dengan segala keterbatasan yang ada menurut saya itu sudah menolong Tetapi lemahnya fungsi DPD di lembaga legislatif ini Pak memang sudah diatur dalam undang-undang Apakah itu karena sengaja dipaksakan atau diperlemah oleh sistem yang ada atau ada bagi-bagi kekuasaan begitu ya Pak? Jadi kita harus melihatnya secara positive thinking ya Maksudnya kita bisa mencurigai banyak hal di sana Tetapi dugaan saya adalah kalau kita memperkenalkan sistem bicameral Itu kan satu eksperimen yang baru sama sekali Ya untuk Indonesia Jadi sistem dua kamar ini Mula-mula harus diatur bagaimana pembahagiaan tugas diantara DPR dan DPD Ya Nah ini saya kira juga memerlukan waktu Ya kalau dari awal itu diaturnya tidak begitu bijaksana Itu bisa menimbulkan hanya konflik dan perkelahian antar lembaga di dalam politik Indonesia Di tahun-tahun yang mendatang Jadi saya kira eksperimen ini kita harus mungkin lihat secara kritis Tetapi juga secara positif untuk melihat Mungkin DPD ini memang dikasih hubungan yang lebih kecil Untuk melihat bagaimana terjadi Akibat yang dibawa oleh sistem dua kamar ini Apakah itu lebih membawa dualisme Atau itu lebih membawakan satu perimbangan baru yang lebih kuat Karena bisa saja itu hanya menghasilkan dualisme Dan kita hidup di dalam hal yang tidak pasti Nah kemudian pada pemilihan yang akan datang juga Selain partai politik itu mempunyai kekuasaan yang masih lebih besar Dalam menentukan Dewan Perwakilan Rakyat Atau lembaga-lembaga Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif Mereka juga Itu terkait dengan pengajuan Dasar calon yang diajukan kepada KPU Jadi Yang seharusnya Sistem yang digunakan dalam pemiluan latang Yaitu sistem proporsional dengan dasar calon terbuka Tetapi karena Nomor urut Atau calon yang diajukan oleh partai politik Mengenai lembaga legislatif ke KPU itu masih Berupa nomor urut Bukan abjad Iya tetapi kita juga bisa Bisa gak tergantung dari sosialisasi Kita bisa mengatakan kepada rakyat Bahwa nomor urut itu sama sekali tidak menentukan Mereka harus pilih Tetap orang yang mereka anggap terbaik Jadi nomor urut itu biar saja Kalau partai ingin Apa namanya Memanipulasi beberapa nama Terserah Tapi itu sangat tergantung dari sosialisasi Kita bisa mengatakan kepada masyarakat Bahwa you memilih Orang yang Kalian merasa paling baik Bukan berasakan nomor urut Itu sangat tergantung dari Sosialisasi dari sistem pemilih yang baru Oh iya Sebenarnya Itu juga Berpengaruh ya Pak Nomor urut itu masih berpengaruh Karena Anggota Yang Tidak memenuhi angka Bilangan pembagi pemilih Di suatu daerah pemilihan itu nanti Nah seorang mereka akan diberikan Kepada nomor urut Yang paling atas itu Pak Sehingga Banyak Pemimpin partai Atau orang-orang partai Yang merebut posisi Pada nomor-nomor urut teratas itu Sehingga politik uang itu Masih dominan Dalam pemilu mendatang Ini memang Saya kira Sudah jelas lah Ada facet interest Di dalam berbagai peraturan yang ada Nah Ya kita harus mengawasi Supaya Jangan terjadi Memanipulasi Di dalam Jumlah Bilangan Jumlah suara Dan Jumlah suara Dibagi dengan jumlah kursi Yang Yang kemudian ada Yang diperoleh oleh seseorang Atau sebuah partai Jadi jangan karena kita sudah menargetkan Bahwa Tokoh itu harus jadi Tokoh yang pertama Terus diakalin Bahwa nomor-nomor yang lain Itu mendapat suara kurang Terus dimainkan-mainkan Angka-angka Itu tidak boleh Ya kan Karena kalau dengan peraturan begitu Bisa diakalin Bahwa nomor yang dibawah ini Sedangkan dikurangi beberapa suara Supaya Suaranya tidak cukup Dan diohon aja kepada suara yang Dari nomor urut yang lebih atas Iya Nah Sebelum pemilu ini Banyak terjadi Kekacauan pak Di daerah-daerah Dan yang paling menonjol itu adalah Di Bali Yaitu di Buleleng Antara simpatisan partai Yang mengakibatkan Meninggalnya beberapa orang Apakah Ini akan berlanjut Sampai pemilu mendatang pak Saya kira sangat tergantung Dari sikap pemerintah kita juga Iya kan Apakah pemerintah kita Mengambil langkah yang tegas Terhadap Semua tindakan yang bersifat analis Kalau itu dibiarkan Setidak ditangani Tepat pada waktunya Itu akan memancing Aksi-aksi yang lain Yang juga bersifat analis Oh ya Juga di daerah-daerah konflik Yang sedang terjadi sekarang ini Iya Saya kira itu sangat tergantung Dari ketegasan pemerintah Dan ketegasan pemerintah Tidak sama dengan kekerasan Ya Pemerintah harus tegas Artinya mengatakan Tindakan ini Sedara Dengan tindakan ini Sedara melanggar hukum Dan sedara Mesti diambil Untuk dibawa ke pengadilan Jadi Bukan dengan kekerasan Tetapi dengan ketegasan Dan menurut saya Dua hal ini seringkali Disalah pahami Bertindak tegas Artinya bertindak keras Tidak Itu adalah hal yang sangat berbeda Nah Terima kasih ya Pak Atas kesedihan Bapak Untuk dibawancarai Selamat siang Sub indo by broth3rmax